Jika kita bertemu soal seperti ini, maka perlu kita ingat kembali rumus trigonometri, yaitu cos x sama dengan cos alpha, maka nilai x-nya ada 2. x1 sama dengan alpha plus k dikali 360, dan x2-nya itu sama dengan min alpha ditambah k dikali 360. Oke, dengan menggunakan konsep ini kita bisa menyelesaikan soalnya. Oke, disini soalnya 2 cos 4x ditambah akar 3 sama dengan 0. Oke, ini bentuknya bisa kita ubah menjadi 2 cos 4x sama dengan min akar 3, atau cos 4x sama dengan min akar 3 dibagi 2, yaitu setengah min setengah akar 3. Oke, berarti bentuknya ini kita ubah menjadi cos x sama dengan cos alpha. Berarti kita cari cos berapa yang hasilnya min setengah akar 2. Oke, maka ini jadinya cos 4x sama dengan cos 150. Cos 150 itu hasilnya min setengah akar 3. Oke, berarti disini x-nya ada 2, x yang pertama 4x sama dengan 150 plus k dikali 360. X yang kedua 4x sama dengan min alpha, berarti min 150 plus k dikali 360. Oke, kita kerjakan untuk yang pertama terlebih dahulu. Oke, jadinya disini untuk yang pertama berarti 4x sama dengan 150 plus k dikali 360 bisa kita jadikan menjadi x sama dengan 150 dibagi 4 itu adalah 37,5 plus k dikali 90. Oke, berarti kita substitusi nilai k-nya, ingat nilai k itu harus bilangan bulat. Untuk k sama dengan 0, maka nilai x-nya sama dengan 37,5 derajat. Untuk k sama dengan 1, maka nilai x-nya sama dengan 127,5 derajat. Untuk k sama dengan 3, maka nilai x-nya sama dengan 307,5. Oke, nah kalau untuk k sama dengan 4, nanti dia sudah melebihi interval. Intervalnya itu dari 0 sampai 360. Sementara 4 dikali 90 sudah 360, nanti ditambah dengan 37,5 jadi sudah melebihi. Oke, sekarang untuk yang x2. Oke, untuk yang x2-nya itu adalah disini 4x sama dengan min 150 ditambah k dikali 360. Jadinya x sama dengan min 37,5 plus k dikali 90. Oke, kita masukkan nilai k-nya, untuk k sama dengan 0, maka nilai x-nya sama dengan min 37,5. Nah, untuk k sama dengan 1, maka nilai x-nya sama dengan 90 dikurang 37,5 jadinya 52,5. Oke, ini derajat. Nah, untuk k sama dengan 2, maka nilai x-nya sama dengan 142,5. Untuk k sama dengan 3, maka nilai x-nya sama dengan 232,5. Untuk k sama dengan 4, maka nilai x-nya sama dengan 322,5. Jika k sama dengan 5, maka sudah melebihi interval. Nah, coba kita perhatikan disini ada min 37,5. Sementara intervalnya dari 0 sampai 360, berarti ini juga tidak memenuhi. Oke, maka timpunan penyelesaian yang memenuhi adalah disini bisa 37,5 derajat, 52,5 derajat. Ini kita urutkan ya. Nah, berarti dari sini baru ini. Lalu 127,5 derajat, lalu 142,5 derajat, lalu 217,5 derajat, lalu 232,5 derajat, lalu 307,5 derajat. Dan yang terakhir itu adalah 322,5 derajat. Oke, jadi inilah dia timpunan penyelesaian yang memenuhi gitu ya. Oke, nah berarti jawaban yang paling tepat adalah E. Oke, sampai disini, sampai jumpa di soal selanjutnya.